Kembali di Net 5, di Wano Sobo, Jawa Tengah terdapat tempat pembuatan Al-Quran dengan ukuran raksasa atau yang disebut Al-Quran Akbar. Dengan kepiawainya menggores tinta, Hayatuddin membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan satu musyaf Al-Quran. Inilah Hayatuddin, sang penulis Al-Quran raksasa atau yang disebut Al-Quran Akbar. Di gedung pasca serjana Universitas Sains Al-Quran, Unsik Wano Sobo, Jawa Tengah, Hayatuddin menghabiskan waktunya menulis ayat Al-Quran. Pengajar kaligrafi di Fakultas Tarbiyah ini telah membuat Al-Quran Akbar sejak tahun 1991. Hingga kini ia telah membuat 9 Al-Quran raksasa dengan ukuran rata-rata 2 meter x 1,5 meter. Sebelum dalam menulis kalam ilahi, Hayatuddin selalu menjaga kesucian lahir batin dengan wudhu, menunaikan sholat sunnah dan berpuasa. Ukuran besar ini sebetulnya hanya simbol saja. Simbol-simbol hanya untuk membesarkan Al-Quran. Walaupun sebetulnya Al-Quran itu sendiri juga sudah besar. Tetapi kita sebagai kumat Islam disuruh mengagumkan, membesarkan, bahkan memasyarakatkan Al-Quran atau mengalqurankan masyarakat. Seluruh lafal huruf ayat Al-Quran ditulis menggunakan had naskih, sementara nama surat menggunakan had sulutsi. Sementara hiasan bingkai halaman dibuat dengan cara cetak sablon, agar lebih cepat dan terjaga kesamaan bentuk hiasan. Selama proses pengerjaan, ia dibantu dua sahabatnya. Mereka bertugas sebagai pembuat hiasan bingkai halaman Al-Quran dan penulis nama surat. Seluruh ornamen hiasan bingkai Al-Quran Akbar menyimbolkan pondok pesantren ala syariah dan Universitas Sains Al-Quran sebagai perintis pembuatan Al-Quran Akbar. Itu bagian full color, yaitu ornamen surat Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah awal, yaitu Al-Flamim. Itu bermakna ala syariah sebagai pencetus Al-Quran Akbar. Al-Quran ke-9 ini ditargetkan selesai akhir bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, rencananya Hayatuddin akan membuat Al-Quran ke-10 yang akan dihadiahkan kepada Presiden Joko Widodo. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.